Udang penyimpanan bahan bakar minyak BBM yang diduga ilegal di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kelurahan, Kenaliasan Bawah, Kecamatan, Kota Baru, Kota Jambi pada Senin 26 Oktober 2020, Ludes terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut, tetapi diduga berasal dari mesin alkohon penyedot bahan bakar di Udang. Menurut warga, pukul 11.15 waktu Indonesia para terjadi semburan api yang diduga berasal dari mesin alkohon penyedot bahan bakar. Selanjutnya pada sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia para, api semakin membesar besertai kebulan asap hitam menjulang tinggi ke angkasa. Diakuinya tetapi api semakin membesar dan tidak bisa dipandamkan dan membakar penampung minyak yang lainnya, berupa drum dan tekmon yang ada di sekitar gudang. Tidak hanya membakar gudang, amukan si jago merah juga membuat dan membakar bangunan sebelahnya dan juga membakar sebagian gudang penampungan rotan. Akibat kejadian itu, dua unit kendaraan hangus terbakar, yaitu satu unit mobil truck all diesel, satu unit mobil ampivi, dan satu unit sepeda motor. Bukan hanya itu, dua unit tangki, petak, dan lebih kurang 30 buah tekmon ikut ludes terbakar. Dari informasi yang didapat, pemilik gudang penimbunan BBM berinisial DT 45 tahun dan SM 46 tahun dibuka kabur melarikan diri. Sebelumnya Kepala Damkar Kota Jambi, Priyadi, mengakui harus menerjutkan delapan armada untuk memadamkan gudang penimbunan minyak tersebut. Dia menambahkan, untuk memadamkan api akibat minyak tersebut, petugas harus menggunakan cairan khusus. Menurutnya, pihaknya masih berupaya investigasi untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran tersebut. Ini adalah tempat penampungan BBM dan satu pabrik rotan. Ada penyebab kebakarannya apa, Bang? Penyebab kebakaran belum diketahui, masih dalam proses penyelidikan, diperkirakan dari minyak. Ini satu pemilik yang kebakarnya itu beda, Bang? Beda, ada dua pemilik yang kebakarnya, ada dua pemilik. Dua gudang, Bang. Dua gudang, sementara. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa, sampai hari ini belum ada. Beda, banyak mobil. Beda, ada gudang rotan, apa lagi, Bang, kebakar, Bang? Gudang kebakar, ya, masih dua itu. Ada berapa kendaraan, Bang? Kendaraan yang digunakan dari damkar ada lapan kendaraan dibantu. Dari Manggalakni ada dua pompa dan tiga pompa apung untuk ambil air di anak sungai. Gudangnya ada izin, Bang? Ini legal ya, gudangnya, Bang? Gudangnya ada izin, Bang? Kalau gudang masalah perizinan bukan tugas kami, damkar. Bang, kalau untuk ini, Bang, kendala kita dalam pemadaman, Bang? Kendala pemadaman, karena ini minyak, jadi memang harus ada cairan khusus. Jadi, awal dicoba dengan air, tidak bisa memadamkan api. Kita gunakan pom khusus untuk penanganan kebakaran minyak. Ada mobil terbakar? Pak, selain ini ada mobil terbakar, Pak? Kalau mobil, ada beberapa mobil terbakar, cuma belum kita tunggu semua. Yang jelas, ada dua unit yang saya lihat, tapi nanti kami proses identikasi. Terutama ada tiga, Kak? Yang saya lihat baru mobil sama gudang. Kita belum identikasi, karena masih proses peninginan. Di kota Jambi, tim liputan, laporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.